Rusia kini telah merekrut lebih dari 335 ribu orang untuk berperang di Angkatan Persenjata Ukraina Ratusan ribu orang itu disebut secara sukarela untuk berperang melawan Kyiv Oleh sebab itu, Kremlin tidak memiliki rencana melakukan mobilisasi tambahan personil Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soygut pada selasa 3 Oktober 2023 Rusia telah memperkuat Angkatan Persenjatanya dan meningkatkan produksi senjata Hal itu dilakukan dengan harapan akan terjadi perang panjang di Ukraina dan kemenangan Rusia tidak pernah berubah Menurut Soygut, kini Rusia sudah memiliki jumlah personil militer yang diperlukan untuk berperang Ia juga memuji patriotisme para warga yang telah mendaftar Dengan banyaknya pihak yang mendaftar, Soygut menyebut bahwa Rusia telah membuat kemajuan signifikan baik dalam merekrut anggota baru Meski begitu, tak dipungkiri bahwa keberadaan ratusan ribu tentara itu menyerap banyak pejuang dari pasukan tentara bayaran Wagner ke dalam formasi sukarela Sebelumnya, Putin memerintahkan adanya mobilisasi parsial terhadap 300 ribu tentara cadangan pada September lalu Namun hal itu justru menyebabkan ratusan ribu pemuda meninggalkan Rusia untuk menghindari bikini berperang Oleh sebab itu, ini pihaknya tidak mengulangi mobilisasi tersebut Pejabat Rusia juga mengelih bahwa upaya tersebut merupakan sebuah kesalahan karena mendorong banyak orang untuk meninggalkan negaranya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia